So guys, bismillahirrahmanirrahim Balik lagi, ngevlog lagi Hari ini kita ngevlognya Lagi gak tentang motor-motoran Permotor-motoran lagi prei dulu Karena hari ini khusus vlognya Kita main SUV-SUV kan Pake si Defender nih, lagi preparing Kita lagi persiapan Defender Bawa cukup banyak Ini, apa namanya, logistik amunisi Karena temen-temen udah pada nunggu juga Jadi kita ke meeting point Kita mau persiapan Ini kita lihat sedikit Ada pakaian, ada beberapa makanan Ada beberapa Itu ya, pendukung-pendukung Speaker, ada Apa namanya, ada speaker Ada bangku portable Nah kita lihat kita mau ngapain Ada beberapa temen-temen gue katanya udah pada nunggu Di daerah on the way ke setengah ke atas Kayak gimana keseruannya Mereka sih udah pada nunggu Kita lihat, kita mau ketemu di daerah Sentul katanya Oke, stay tune terus Ikutin terus guys Gue RG700 Ciao Jadi kita ngelewatin sini dulu Masuk ke Sentul City ya Jadi arah ke kompleknya Kita jalan Meeting pointnya masih di depan Kita lihat nih ya Anak-anak pada Mau ngajakin ngapain sih Gue cuma disuruh bawa cooler box Sama sedikit amunisi Amunisi abatan-abatan ya Karena gue kebetulan lagi asem lambung tinggi banget Parah Yaudah kita ikutin aja nih Perjalanannya kurang lebih begini Masuk ke komplek perumahan dulu Kita meeting point masih di depan Oke, stay tune terus guys Gue RG700 Mau ngapain kita? Yang pasti seru Ciao-ciao So guys Gue abis ketemu anak-anak Jadi ini meeting pointnya di Jungle Land Ya Tuh dia Jadi kita janjian Pakai Defender dan Defender Cuma di depannya ada yang lebih ngeri lagi guys Mau lihat apa di depannya? Yuk kita intip Ini karena gue harus mundur Defender yang 110 dulu harus keluar Karena dia yang leadnya Gue nutup paling belakang aja Jadi yang paling gede Yang paling kecil Di depan sama belakang Tuh Gila ya Ada Defender 1 Defender 110 Warnanya sama Ager Grey Abis itu ada Vogue Vogue yang Sebelumnya Dan yang facelift Eh bukan facelift sih Yang baruan ya Yang emang udah Baruan ya Ini 2 generasi yang berbeda Ada 2 Vogue Dan 1 Gue pake Apa namanya Defender Short Kita lagi main Inggris-inggrisan guys Keren ya pemandangannya Kalian bisa lihat tuh Paling depannya Defender Belakangnya ada Vogue Ada Vogue lagi Wuuu Gila Ini kurang apa ya Kurang gak ada yang kurang sih Discovery kali ya 1 Discovery 4 tuh Wuuu Disko 4 cakep banget 1 lagi warna hitam Yang last editionnya Wuuu Gila Pal Nah kita mau konten aja Mau nyantai Bukan mau yang Heavy off-road apa ngapain Nggak kita mau ketemuan aja Karena kita di Jakarta juga jarang ketemu Kebetulan mereka juga lagi pada mau Mau jalan-jalan yuk Jalan-jalan yuk Yaudah yuk Gue iayin aja Tuh dia Oke Nanti Kayak gimana keseruannya di depan Gue lanjut lagi di depan ya guys ya Nanti biar Ngirit baterai juga Karena kan gak ada Ini ya Gak ada colokan Oke Kita lanjut lagi nanti guys Gue harga 300 Ciao Ciao Nanjak satu-satu lucu ya Ada Vogue Ada di Vendor Ada Vogue lagi Ini bener-bener SUV UK pada keluar Galak Keren banget Ini kita arah ke pancar Ciao Ciao Gosong Mantul Masuk Nah guys Jadi kita udah mulai masuk ke daerah Sebelum kita masuk ke gurung pancarnya ya Kawasannya begini nih guys Kurang lebihnya Situasinya Satu setengah mobil Jadi kalau papasan sama truk-truk begini ya Harus pelan-pelan Seperti kita lihat nih Karena di kirinya biasanya ada kayak selokan-selokan kecil nih guys Kita harus hati-hati Jadi Oke pelan-pelan Pelan-pelan Aman Oke Cabut Jalan masuknya memang sedikit kecil Nanti di dalamnya lebih tricky sedikit Karena Banyak pohon-pohon pinus gitu ya Jadi kita kalau mau parkir dan lain sebagainya Harus agak lihat kiri-kanannya ya Mudah-mudahan gak hujan Karena tadi siang udah sempet hujan di Bogor Kita lihat aja gimana keseruannya Kita blusukan Pakai SUV-SUV gendut-gendut gede Vogue Vogue Defender Defender Lucu sekali Ini nih baru keren Bogor nih Bogor Empire Asik ya Pemandangannya di depan mobil-mobil yang kece Nanti kita lanjut lagi Ini sebenernya sih depannya ya Oke gue kasih lihat ya Jadi setau gue tuh di depan tuh bayar dulu ya Ada bayar ini dulu Bayar kupon dulu Karena itu masuk ke setau gue tuh punya Punyanya pemerintah Tapi dikelola sama swasta Kalau gak salah sih begitu ya Nih kita udah mau masuk Dan kita papasan lagi Ada mobil Kita lihat nih guys Oke Oke masuk sini pelan-pelan Oke thank you Pak Jok Gila ya papasan sama Jok aja sempit banget Gak kebayang kok kalau papasannya sama Vogue lagi Oke kita mau masukin kawasan hutan pinusnya Tuh kalian bisa lihat ya Wih asik ya Jadi begini Ini pemandangannya mungkin kalian sering lihat juga Di stories-stories gue beberapa kali Gue kesini pakai Triton Pakai Fortuner Ya Kalau di stories gue kadang-kadang suka kesini Nih asik ya Lihat tuh di depannya ada tulisannya Gunung Pancar Ada gapuranya Dan ini udah pinus-pinus semua Kalau kalian mau lihat ininya Mungkin lebih jelas ya Jadi ya begitu Coba ya kita jalan masuk ke dalam Nih Wuuu Wih asik banget Ini disini agak sempit nih guys Tapi Gue pernah nih Masuk ke dalam sini Ke kiri yang pertama ini agak sempit Gue biarin di belakang lagi ada ini Ada motor Gue biarin dulu Nih kita lihat ya Depan kayak gimana Guys gue kayaknya Butuh konsentrasi tinggi Nanti gue lanjutin lagi ya Ih Carin mobil gendut banget Hehehe Ciao Ciao Cukup becek Becek Oke Nih kalian lihat Kepala gimana cukup seru kan untuk trek yang deket-deket aja habis kalau nungkongnya di mall lagi ntar dibilang Jeep ke mall Defender ke mall ya enggak ya Wiss nih gua mau cari parkir dulu karena disini setingat gua parkir agak sedikit tricky ya karena banyak pohon-pohon itu yang tadi gua bilang oke gue mau cari spot dulu nanti kita lanjut lagi guys ciao ciao so guys jadi kita udah sampai nih di camping-groundnya Gunung Pancar nih line-upnya Vogue Defender 110 Defender 90 ada juga Vogue disana begini suasana kami yang berada di apa namanya camping-ground ini lagi sepi kita doang isinya ya beginilah udah mulai gelap nanti ya kalau udah mulai terang eh kalau udah besok mungkin besok pagi karena nih niatnya mau nginep tendanya lagi dibangun disana ya kayak begini jadi kita main Inggris-inggrisan dari yang panjang short yang bogem gede tuh gede lagi ya seru juga ya ternyata begini ya Wiss nanti kita lanjut lagi mungkin nanti gua kasih sedikit footage kalau malam kita mau ngapain ya lanjutin aja pokoknya mudah-mudahan kalian happy sama vlog-vlog seperti ini sekali-sekali nih kita lihat nih ada satu ini pengunjung yang menjebloskan kita kesini jujur li jujur li gua nggak tahu kalau bakal dibawa kesini itu namanya penculikan bener-bener enggak dia nggak kebahaya kalau kita bakal nginep di sini gua pikir nginep di Vimala di sini gua doa nih weather bener-beneran pokoknya jangan dong jangan dong udah geledek udah geledek gua doain hujan badai kita ke Vimala nanti malam guys nanti kita lanjut lagi kita mau diriin tenda dan mau prepare buat nanti lagi malam mau makan dan lain sebagainya oke ciao nah guys kita arah pulang sekarang karena kita harus balik ke Jakarta ya anak-anak masih lanjut camping kita arah balik pelan-pelan kayak gini nih treknya kalau kalian mau lihat gelap ya bener-bener gelap dan masih cukup becek nah ini sangat gelap sih mungkin di kamera ya kalian nggak bisa ngelihat secara real cuman tuh jalanannya kalau kalian mau lihat cukup tricky ya ya always guys nih gua masih di guide sama A-A-A-nya sampai ke depan ya oke kanan dikit oke ada batu-batu wey off-road malem-malem kita night of route ngambil kanan nah ini karena private area jadi di portal ya cukup aman sih jadinya ya jadi kita tetep pede buat main di sini ini kanan ada apa macam kayak pendokonya gitu guys wow ini kalau njeblos sih ngeri juga nih scary juga nih oke kirinya jauh ada pohon oke set akhirnya kita keluar juga kanan ya aman ya aman ya titip ya titip anak-anak juga ya makasih ya hati-hati ya sampai ketemu besok kak ya siap siap hati-hati yo yo oke Alhamdulillah kita keluar hehehe jadi inilah Gunung Pancar kalau di malam hari guys jadi kita di pos yang pertama kalau nggak salah ya jadi ada setau gue sih ada dua pos kalau nggak salah ya setau gue ada dua pos yang ada di di Gunung Pancar itu antara yang tadi sama yang di belakangnya itu kalau nggak salah yang pos yang kedua kalau nggak salah gitu lah ya wis nanti kita lanjut lagi aja ya guys ya vlognya nanti sekalian kita lihat-lihat lagi besok sih kayaknya sih gue balik lagi cuman nggak tahu kita lihat aja pokoknya stay tune terus di vlog ini jauh-jauh